Para kadar perempuan yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Raya atau Pira bakal diterjunkan menjadi caleg di Pilak 2019 mendatang untuk kub pemenuhan kuota 30% perempuan di parlemen. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PP Pira Sumarjati Arjusu di sela-sela pelantikan pengurus DPD Pira Provinsi Bali di Denpasar. Untuk mendukung dan memenangkan Partai Gerindra pada Pilak 2019 mendatang, pertempatan pada hari Ibu 22 Desember lalu dilaksanakan pelantikan pengurus perempuan Indonesia Raya atau Pira Provinsi Bali masa bakti 2017-2022. Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua Umum PP Pira Sumarjati Arjusu di Five Hotel Tohpati Denpasar. Selain pengurus daerah Provinsi Bali, pada kesempatan tersebut juga dilantik pengurus cabang Pira Kabupaten Kota se-provinsi Bali. Pelantikan pengurus daerah dan pengurus cabang Perempuan Indonesia Raya atau Pira Provinsi Bali dihadiri langsung oleh Ketua DPD Gerindra Bali, Ide Bagus Putu Soekarta. Pira merupakan organisasi perempuan Partai Gerindra yang beranggotakan para tokoh perempuan dan istri kader Partai Gerindra. Partai Gerindra bakal menerjunkan kader-kadernya yang potensial dan menjadi tokoh di masyarakat pada pemilu legislatif 2019 mendatang, termasuk para kader perempuan yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Raya atau Pira bakal diterjunkan menjadi caleg di Pilek 2019 mendatang untuk pemenuhan kuota 30 persen perempuan di parlemen. Kami berharap, kiranya dengan gerakan-gerakan Pira ini akan memperkuat Partai Gerindra dalam hal pelkada, dalam hal Pilek sehingga akan menjadi lebih baik bagi Gerindra dan terutama para perempuannya ikut berkiprah. Dalam hal ini kami berharap bahwa yang calon anggota legislatif 30 persen itu bukan hanya sebagai calon tetapi menjadi anggota legislatif. Tentu kalau tidak bisa 30 persen ya paling tidak 20 persen bisa tercapai perempuan di anggota legislatif. Jadi kami mengharapkan kepada seluruh pengurus yang ada di DPC Pira Provinsi Bali juga setelah dilantik ini harus sudah turun ke masyarakat jadi menyampaikan visi dan misinya apa yang menjadi visi dan misi dan keinginannya nanti untuk tercapai dalam tahun 2018-2019 dimana ada perhelatan di sana untuk memenangkan presiden dan juga calon-calon daripada calon itu sendiri. Sejumlah tokoh perempuan Gerindra yang menggawangi Pira Bali adalah Ide Ayu Kalpikawati sebagai Dewan Penasehat Pira Provinsi Bali Sementara Ketua DPD Pira Provinsi Bali didampingi Sekretaris Ariwardani dan Bendahara Kadeku Sumadewi DPD Pira Bali juga diharapkan bisa menyokong target Partai Gerindra untuk meningkatkan kursi legislatif Partai Gerindra hingga 100% di Pileg 2019 mendatang. Ketutku Setyawan, Bali Seremonia Alumni SMP Negeri 1 Nusa Panida Angkatan 85 menggelar Temu Kangen Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami.